Ya ini teman-teman untuk kita bahas ya hari ini Ya ini chartnya dari IHSG ini Eropa krisis energi ya betul Jadi krisis energi dari Eropa ini masih terkejadian Ya ini IHSG ya teman-teman Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya IHSG ini Kelihatan ya Ya ini IHSG ini kan sebenarnya dia masih bergerak side twist Ini setelah dia bergerak menguat Ya kan setelah bergerak menguat Terus ini sideways terus break Terus ini kan mencapai all time high nya ya All time high nya disini berhasil sedikit tembus Oke all time high nya udah akan naik nih misalnya Ya disarankan ini ya Ini untuk all time high nya Terus mencapai itu terus di akhirnya agak kempes lagi teman-teman Jadi ada potensi IHSG ini akan bergerak sideways Ya kan dia koreksi Terus di dekat support ini dia berhasil rebound Jadi ada potensi dia akan bergerak sideways Dengan range 7156 sampai 7377 ya Ini untuk IHSG ada potensi dia masih akan bergerak sideways Ini untuk IHSG Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan Kita akan bahas nih saham-saham yang menjadi pertanyaan dari teman-teman Apa aja silahkan Seperti yang saya bilang tadi ya Jadi Do Futures ini kan juga bergerak merah nih udah Ya kemungkinan nanti Bursa Amerika Serikat dibuka ini koreksi Karena memang kan sentimennya mereka fokus Seberapa agresif sih Akan kenaikan suku bunga dari The Fed Seberapa agresif sih nanti untuk ke depannya Ya itu yang menjadi concern ya Jadi ya ada kemungkinan masih koreksi Cuman untuk IHSG sendiri Kalau kita lihat disini Selama dia masih bergerak sideways disini Gak ada masalah Ditambah lagi IHSG ini kan diuntungkan dengan harga komoditas Kita lihat dulu Harga komoditas batu baranya seperti apanya teman-teman Ini yang menjadi sentimen Paling membuat IHSG bisa Bergerak kuat dibandingkan lainnya Batu bara Oke habis ini kita akan langsung bahas batu bara dulu ya teman-teman Nah Mungkin ini akan lebih kelihatan disini Nah ini kalau kita lihat sebenarnya IHSG Untuk batu bara Sorry untuk batu bara ini kan masih Kalau kita tarik garis seperti ini Sebenarnya kan dia masih bergerak di uptrend Nah Jadi sebenarnya untuk pergerakannya cool Ini masih cukup positif nih teman-teman Dia kan belum membentuk lo yang baru ya Jadi sebenarnya untuk batu bara ini gak ada masalah Mas cukup menarik Kita akan bahas saham-saham batu bara nih Batu bara oke kita bahas dulu Mungkin dari yang paling ditunggu-tunggu Paling banyak pertanyaan yaitu di bumi Nah bumi ini jadi gimana ini teman-teman Ini kan pasti banyak yang bingung Banyak yang galau Ini coba saya hapus dulu Ya sebenarnya bumi ini kan sebelumnya dia bergerak uptrend ya teman-teman ya Ini saya coba hapus Biar teman-teman bisa ngeliat Pada awalnya bumi ini kan bergerak uptrend Ya kan dia sideways Bergerak uptrend Terus tanya-tanya tembus jebol Nah kalau bagi teman-teman trader yang kemarin tuh sempet Melakukan stop loss Karena disini kan break ya Disini dia ngebentuk Lower low sekali Ini harusnya Ini teman-teman melakukan stop loss Tapi kalau gak keburu Udah disini Penentuannya adalah disini 152 ini adalah penentuannya teman-teman Kalau 152 ini dia berhasil rebound Berarti oke Bisa dibilang ya Ada potensi-potensi untuk membalikan arah lah Tapi kalau 152 ini juga ternyata jebol Teman-teman harus melakukan stop loss Kalau 152 ini jebol Teman-teman harus melakukan stop loss ya Ini adalah batasnya nih Ini jadi yang perlu teman-teman perhatiin Yang perlu teman-teman ingat Ini titik krusialnya bagi si bumi ini sekarang ya Di 152, 153 Kalau bisa dia berhasil rebound Ya ada kepotensi Dia akan kembali bergerak status dulu disini Bergerak status dulu disini Kalau berhasil kembali ke atas 184 Ya ini ada potensi untuk kembali bergerak muat Resisten di 220 Itu untuk bumi Prospek IHSG sampai akhir tahun IHSG kita agak Kalau dari tim riset Sebenarnya masih di 71 ya teman-teman Cuman ya nanti kita tunggu Bagaimana laporan keuangan dari emiten-emiten Itu kan dirilis bulan depan Itu yang bisa mempengaruhi bagaimana pergerakan IHSG nanti Jadi lebih ke dari earningsnya emiten Daripada sentimen-sentimen jangka pendek Atau misalnya suku bunga Kita mesti melihat dari laporan keuangan emiten Itu yang bisa Mengarahkan IHSG kemana? ARI Average Kalau ARI ini sebenarnya kalau teman-teman punya di bawah Tadi ada yang bilang averagenya di bawah Yaudah hold aja nih teman-teman Karena ini kan pergerakannya masih up trend ya Dia juga belum patah trend Ini secara overall pergerakannya masih bagus semua Nih kalau mau support terdekat disini Di kisaran ini ya 3.50 Kalau 3.50 jebol Ya ini teman-teman bisa Take action atau lakukan stop loss Kalau average di bawah mah gak ada masalah ya ARI BP Teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan silahkan BP Nah BP ini Ini saya tarik lagi sorry Ini kan low sebelumnya disini ya Ini sebenarnya BP ini mirip-mirip sama bumi ya teman-teman INKP akan kita bahas Ini mirip bumi ini sebenarnya Dia disini Terus kempes Dia ini kan side twist Side twist disini Terus ternyata Jebol Habis itu ternyata rejection lagi Ini false Terus ternyata gak kuat turun lagi Nah ini adalah penentuannya nih sekarang Ini low nya di 164 ya Ini low 164 Kalau ini jebol 164 jebol Teman-teman mesti melakukan stop loss Kalau 164 jebol teman-teman mesti lakukan stop loss Ini saya akan pasang reminder Kalau besok jebol ya lakuin stop loss ya teman-teman Ini besok kita akan remain juga diterima IDIS Ini untuk BP ya Terus BRMS Oke BRMS dulu Untuk saham-saham blue chip Akan kita bahas menjelang penutupan nanti ya Jadi Blue chip ini sebenarnya salah satu yang cukup menarik Karena forennya kan inflow terus nih BRMS ini juga sama ya teman-teman Kalau bagi para teman-teman yang trading Ini mesti melakukan stop loss nih Sebenarnya udah kena stop loss Cuman kan balik lagi Waduh saya belum sempat nih Ya kan Nah kalau belum sempat Sekarang kan ada disini nih Gerakannya dia di MA200 nya pas Ya Dia kan dia MA200 nya nih Nah kalau di MA200 nya ini dia gak bisa rebound Teman-teman juga mesti melakukan stop loss Jadi untuk support, resistance itu bisa pakai dua ya Kita bisa pakai garis yang statis Kita bisa pakai MA Kita juga bisa pakai trendline dan sebagainya Nah ini In this case Let's say ini teman-teman kemarin gak sempat nih Jadi kita perhatikan yang disini aja Untuk di MA200 nya Kalau MA200 nya dia jebol Teman-teman mesti lakukan stop loss Kenapa? Berarti dia Udah bergerak di bawah trend jangka panjangnya ya Itu untuk BRMS Kapan yang menarik untuk entry lagi? Kalau untuk entry lagi Tunggu dia ada rebound ya Ada-ada rebound Atau ada rejection Ada sedikit reversal Kemungkinan di atas ini Di area sini ya Di area-area nya Ini di 198-200 Kalau ini untuk misalnya Dia bisa bertahan di atas ini Bisa rebound Jadi mungkin itu bisa baru di consider Ya sampai 200 ini lah Tapi kalau masih di bawah ini Jebol teman-teman Akun stop loss dulu Secara teknikal ya teman-teman Itu Kalau kita ngomongin BRMS Dari pergerakannya Kalau teman-teman mau lakuin entry Untuk trading-trading Ya nanti dilihat Tunggu ini agak ada pembalikan Karena ini kan 1,2,3,4 Belum Ada pembalikan ya Belum ada Terus ada yang nanya Ini kita akan jawab satu-satu ya Jadi teman-teman sabar Dewa Dewa itu kita udah kena stop loss ya teman-teman Dari beberapa hari yang lalu Kenapa? Karena begitu dia break disini Itu seharusnya udah kena stop loss Nah Ini balik lagi teman-teman Kalau bagi teman-teman yang Ternyata Udah nyangkut nih Udah terlalu nyangkut Nanya Kapan Itu bisa average down Sebenernya kalau average down itu Kalau dia udah mulai ada pembalikan arah Kita tinggal coba tarik aja Misalnya disini Ini kan dia Awalnya support Terus yang kedua Di arah sini ya Nah Di antara titik 2 ini Kita ngelihat dimana Dia udah mulai Mantul duluan Kalau di Ini kan sebenernya Volumenya hari ini udah lebih rendah ya Dibandingin kemarin Kemarin Kita lihat nih Di deket 66 dan 60 Kalau di deket 66 dan 60 Dia udah mulai Agar rebound Itu teman-teman bisa coba Untuk average down sebenernya Itu kalau bagi yang Misalnya mulai nyangkut Atau misalnya nanya Kapan bisa entry Karena ya Kalau untuk di Di sekarang ya Kalau misalnya masih turun lagi Jangan dulu Kita tunggu dulu Sampai Pelemahannya itu Mulai meredah Teman-teman Kalau ternyata disini Masih Masih dalam Wah yaudah Kita tunggu Dekat-dekat 60 Kalau ternyata Masih jeblos lagi ya Bye Itu untuk Dewa Terus Ada yang nanya Ini tadi Dewa Pegas Hari ini turun Coba kita lihat Oh enggak Kok ini Pegas nih Sebenarnya Pegas ini lumayan menarik Kalau teman-teman perhatiin Ini dia kan Ada support Di deket 17.65 Di deket 17.65 Dia itu Terlalu agak rebound Iya kan Mendekat sini Terus Dia ngebentuk hammer Dia ada rejection Tutupan agak di atas Ini sebenarnya masih menarik Pegas Ini Selama dia bertahan Di atas 17.65 Menarik Terus Doit Doit ini juga cukup menarik ya Operasional datanya Kan sebenarnya Oke Jadi tinggal nunggu Nanti laporan keuangannya Gimana Tapi kalau dari data-data Operasional So far Untuk bulanannya Oke semua nih Doit ya Medco dan Acra Oke Kita akan bahas Ini doit nih Doit ini Jadi dia kan Setelah pas waktu itu Sempat turun ya Karena Ya dari laporan keuangan Ini dia kan ada Gap-gap Ini sebenarnya Gap-nya juga menarik nih Kalau bisa Ini rebound Ada resistennya Gap-nya di 476 Dan 510 Nah ini kan dia Waktu itu sideways nih Sideways Terus berhasil break Terus ini sekarang Dia menguji supportnya lagi Di 404 Sebenarnya kalau masih bertahan Di atas 404 Ini gak ada masalah Ada potensi dia Untuk kembali bergerak Menguat nih teman-teman Jadi dekat-dekat 404 Ini teman-teman Coba perhatiin aja Doit ini Balik lagi ya Yang saya bilang tadi Data operationalnya Itu Doing better Man-on-man-nya Menguat juga Membaik ya Karena curah Curah hujannya Kan udah membaik Jadi doit ini menarik nih Seperti batu bara Batu bara lain Jadi selama Krisis energi ini Masih terjadi Orang-orang itu Akan lari ke batu bara Orang-orang Kayak dari coal miners Ini akan terus mengeruk Melakukan Kegiatan pertambangan Ya doit Sebagai coal contractor Jadi untungan Gampangannya Seperti itu Terus kita akan Mulai masuk Mungkin kita bahas Sedikit sektor property Jadi sektor property Ini kan Beberapa Hari ini Udah naik terus Kita juga sempat bahas Waktu itu Semarekon Misalnya Nah ini balik lagi Kenapa Suku bunga Mau naik Kenapa sektor property Bisa naik ya Pertama gini teman-teman Kalau teman-teman Perhatikan Di tahun ini Data marketing sales Itu kan sebenarnya Atau pra penjualannya Dari Perusahaan-perusahaan property Seperti Sumarekon CTRA Dan BSDE Itu kan pada oke Mereka doing fine Sebenarnya Cuman ya karena sentimennya Kayak Wah ini Takutnya nanti Penjualan mulai melambat Dan sebagainya Jadi waktu itu Sempat agak dilupakan nih Makanya kan sempat turunnya Lumayan nih Ya kan Dari Maret, April, Mei Turun Terus Balik lagi Pas IHSG Udah bergerak menguat Pas sektor-sektor Batubara Komoditas Itu udah bergerak menguat Blue chipsnya Seperti BCA All time high Telkom BRI Mandiri Dan lain-lain sebagainya Itu bergerak menguat Orang-orang mulai mikir nih Apa yang ketinggalan Ya kan Disitu mulai terjadi Sektor rotasi Jadi meskipun Sektornya itu sebenarnya Oke aja Gak terlalu sentimennya Positif-positif banget Itu mereka akhirnya Mendapatkan flow Karena ya nyari Dari IHSG ini Apa yang ketinggalan Ini akan nyambung nanti Ke sektor semen Dan konstruksi Kita akan bahas juga Jadi itu yang membuat Sektor properti Sebenarnya mulai Mendapatkan flow nih Teman-teman Untuk smart record sendiri Ini menarik ya Jadi 680 Ini bisa jadiin support Di 680 Resistannya Ada di 730 Dan 815 Terus CTRA Kita akan bahas dulu Dari properti Satu-satu ya Bumi udah dibahas Tadi ya Bang Behit Kita akan bahas CTRA Ini sebenarnya sama ya Ini supportnya disini Nah Ini kan sebenarnya juga sama nih Sebelumnya dia Bergerak sideways nih Ya kan Dia bergerak sideways disini Break Terus mantul disini Ini break lagi Ya kan Berarti Resisten terdekatnya Sebenarnya Kalau kita mau Tarik agak pendek Ya disini Ini resisten Berarti ada sekitar Kalau misalnya koreksi Saya sarannya sih Dari sini ya Dari area sini Itu bisa untuk Masuk Dari supportnya Kesitu Sekitar 13% Oh iya Medco dan Acra Oke kita akan bahas Kita kelarin dulu Sektor properti ya teman-teman CTRA Sumarecon BSDE Sebelum kita masuk ke Properti-properti kecil Nah BSDE juga sama nih Sideways Break Ini dekat support Ini bagus nih Selamat menikmati